Selamat pagi Bapak dan Ibu, Saudara-saudara yang saya muliakan. Akhir-akhir ini ada banyak orang yang berupaya menonjolkan kebaikan dirinya dengan cara membanding-bandingkannya dengan orang lain, terutama dengan keburukan atau kejelekan orang lain. Akhir-akhir ini mengingatkan saya kepada sebuah simbol dalam Aksara Junani yaitu Delta. Simbol itu dilambangkan dengan sebuah segitiga sama kaki dan itu adalah salah satu huruf keempat dalam Aksara Junani yaitu Delta. Delta itu menjadi simbol dalam matematika yang artinya selisih antara keadaan yang satu dengan keadaan yang lainnya atau selisih antara besaran yang satu dengan besaran yang lain. Makin jauh selisihnya, jaraknya tentu itu menjadikan deltanya makin besar. Terkait dengan kebaikan yang saya sebutkan tadi, pada dasarnya kebaikan tidak dinilai dengan melihat selisihnya dengan kebaikan atau keburukan orang lain. Bisa saja selisih kebaikan kita dengan kebaikan orang lain besar tapi keadaannya sama-sama buruk Atau bisa saja kebaikan orang lain berselisih tapi sebaliknya sama-sama baik keadaannya tergantung kepada posisi kebaikan kita Kalau kita bandingkan dengan kebaikan orang lain oleh karena itu kebaikan seharusnya tidak dibandingkan dengan keburukan orang lain. Artinya kita bisa saja buruk walaupun perilaku kita berselisih dengan perilaku orang lain Atau perilaku kita berselisih dengan baik oleh karena itu kebaikan tidak harus dibandingkan dengan keburukan orang lain atau perilaku orang lain. Seperti saya katakan tadi kita tetap saja menjadi orang yang baik meskipun orang lain juga baik Dan sebaliknya belum tentu kita menjadi orang yang baik kalau kebaikan kita berselisih jauh dengan kebaikan orang lain oleh karena itu Bapak dan Ibu saudara-saudara yang saya melihatkan, mari kita memukuk kebaikan kita tanpa membanding-bandingkannya dengan kebaikan orang lain. Artinya kita jangan berupaya mencari selisih kebaikan daripada orang lain yang dengan cara itu dengan berharap bahwa selisih antara kebaikan kita dengan kebaikan orang lain akan jauh apabila orang lain kita tempatkan dalam posisi yang buruk. Bapak dan Ibu saudara-saudara yang saya muliakan kita tetaplah orang yang baik ketika orang lain juga orang baik. Karena karena itu mari kita sama-sama memukuk kebaikan agar satu, sepuluh, seratus, seribu bahkan sejuta kebaikan mekar, tumbuh mekar bersemi di bumi atau di jagad raya ini. Saya Albin Ersegian sekarang menyampaikannya kepada Bapak dan Ibu saudara-saudara di panorama penatapan di kota, para apat kota yang indah ini. Mari kita memukuk kebaikan. Saya Albin Ersegian hidup untuk kebaikan kepada Bapak dan Ibu saudara-saudara yang saya muliakan.